Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Baiklah teman-teman pada video kali ini Saya akan membahas mengenai interpolasi data ya Jadi interpolasi data ini pernah saya pelajari Waktu saya kuliah dulu ya Ya di mata kuliah statistika juga Nah jadi sekarang saya belajar lagi Karena saya sudah lupa Saya belajar dari web Ini ya httpukurandansatuan.com Slash cara menentukan nilai antara dua data Dengan interpolasi linier Kita mulai dengan pertanyaan Apa itu interpolasi ya Jadi interpolasi itu adalah cara yang kita gunakan Untuk mendapatkan nilai diantara dua data Berdasarkan persamaan linier Terus untuk apa gitu ya Jadi fungsinya interpolasi data itu adalah untuk mendapatkan data yang hilang Atau missing data ya Nah ini persamaannya ya kita punya dua baris data semisalnya ya Ya dua baris data ini di tahun yang sama gitu ya Nah ini ada data X ada data Y ya Nah di baris yang X itu dia ada yang tidak diketahui ya Sedangkan di baris Y ini semua datanya diketahui Jadi kita bisa menentukan data X-nya dengan cara seperti apa ya Jadi X yang ini kita kurangkan dengan yang diatasnya ya Kemudian dibagi X2 dikurang X1 Itu sama dengan Y dikurang dengan Y1 Dibagi Y2 dikurang Y1 ya Contoh soal ya Nah ini adalah data produksi padi dan luas lahan ya Produksi padi dan luas lahan sawah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Dari tahun 2005 sampai tahun 2018 ya Tetapi permasalahannya di sini ya Di data BPS 2016 dan 2017 itu dia tidak menuliskan data produksi padinya ya Sehingga di sini nggak ada data ya Tapi data luas lahannya ada Nah kita bisa menentukan angka produksi ya Tidak benar-benar tepat tapi sudah mendekati ya nanti hasilnya Itu menggunakan teknik interpolasi Kita tulis ya Yang X1 ya itu adalah Angka 4247922 Kemudian yang Y1nya 872737 Lihat dia satu baris ya Data produksi pada tahun 2015 Dan data luas lahan juga pada tahun 2015 ya Kemudian di sini ada Di tahun 2016nya tidak diketahui ya Sedangkan untuk luas lahannya itu diketahui ya Kemudian Di tahun 2018 ini kan ada data ya Kemudian untuk produksi padi Kemudian untuk luas lahannya juga diketahui Nah Dengan Satu yang tidak diketahui seperti ini Kita bisa mencarinya dengan teknik interpolasi ya Nilai X yang ditanya kita kurangkan dengan 4247922 ya Dibagi ya 264 6566 kurang 4247922 Sama dengan ya 513209 dikurang 872737 ya Maaf 101 4351 dikurang 872737 Dibagi 513209 dikurang 872737 ya Seperti ini ya Kalau sudah tinggal ini kita kurangkan dulu Yang bisa kita kurangkan ya Jadi X dikurang 4247922 Itu sama dengan Ya pengurangan sederhana Teman-teman juga bisa ya Ini tinggal dikali silang ya Jadi X min 4247922 Kali silang dengan Min 359528 Sama dengan Ini dikali silang ya 141614 Dikali min 1601356 ya Ya tinggal dikalikan saja ya Dapatlah angka-angka ini ya Tinggal teman-teman waspada Kalau dia negatif kali negatif Jadinya positif ya Positif kali negatif Jadinya negatif Kemudian tinggal kita pindahkan Yang Plus 152 ini ke kanan Biar sebelah kiri tinggal X saja ya Jadi min 359528 Sama dengan ya Min 226744 tetap Yang sebelah kiri Karena dia kita pindahkan Kesebelah kanan Awalnya positif Menjadi negatif ya Jadi karena dia negatif Dengan negatif Jadi dijumlakan ya Ini min 359528 Ini ditambahkan Tapi tandanya negatif ya Sama dengan min 17540 sekian Sehingga X-nya Itu min 17540 sekian Dibagi min 359528 Dapatlah 4878677 ya Nah jadi Sama ya Eh sama Jadi Di tahun 2016 ini Kita bisa masukkan angkanya 4878677 ya Nah untuk data di tahun 2017 Juga sama Kita bisa Mencarinya dengan menggunakan Teknik interpolasi ya Oke Demikian video ini Semoga dapat Ombak teman-teman semua ya Oke Kita terus belajar bersama Mengenai statistika di channel ini Oke Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.